Dia menciptakan lagu cepet banget Serius Coba-coba Terbang yang tinggi burung Terbang yang jauh mengangkasan Gue speechless Ini gue gak bisa ngomong apa-apa Ini bagus banget Tiba-tiba bisa bikin lagu bagus Notasinya sweet banget Liriknya juga bagus banget Bila nanti Waktu izinkan kita Satu kembali Ku kan selalu menanti dirimu Tapi pembawaannya dia itu yang bikin kita hanyut Soalnya Cara dia apa namanya Menyampaikan lagu Feelnya luar biasa Dari hati banget Di Indonesia sebagai talent Aku mau itu Cuma sebatas Supaya orang menghargai dia Sebatas itu doang Kuasa ke Indonesia yang super super Ku akan percaya Ku akan percaya Gimana ceritanya Jika penyandang Tuna Netra Masuk ke aviary Suasanya lebih ini kan Lebih dingin kan Lebih sejuk Nah Akhir Dia hingga Kok lama banget dia berdirinya Wow yang ini yang hijau ini jarang banget Ini belajar di sekolah kamu Ya SMM SMM Sekolah Meningan Musik Di Jogja ada ya? Ada juga Sekolah Musik Ketua Pertama di Indonesia Sekarang yang SMKI Yang lain itu cabangnya Bukan SMKI SMKI dari Oh ini khusus Jadi kan SMSR Sebenarnya itu dia kayak kampus gitu SMK SMSR seni rupa SMM gitu lah SMSR yang paling ujung Oke oke Kita gak bantuin loh Gak apa-apa gak dibantuin Gak boleh dibantuin Gak boleh justru Itu peraturan mamah itu gimana? Gak boleh Boleh-boleh aja sih Tapi ini kan Besok kalau di sekolah Sendiri kan Mamahnya itu Benda-benda ini loh Tapi nanti kalau udah yang Berapa bulan sekali Papa yang bersihin itu Dibuka semua Itu soalnya Itu kan baut-baut Nanti ilang Baut-baut Tapi ini ada Atra Namanya Atra Pelatih Vokal Anak Aku Atra Hi Ya itu Nah Atra ini Dari Jogja Mumpung Jakarta Gue mau ke sini Ini jual satu Indonesia Senja Talent Pas umur 8 tahun Ini lagi viral Ini mau di saat sekarang apa nanti? Sekarang lah Coba-coba sekarang Coba Sebesok Terus Aisyah kan Sudah ada beberapa lagu baru Nah lagu yang Dia itu kan Gue nyuruh Indonesia Dia gak bisa Nah nanti lagu Aisyah lagi siapin Lagu Inggrisnya Ntar akan disemain Liriknya Kirim ke Putri aja Di Indonesia Nanti tukeran nomor lagu Dia bisa Dia menciptakan lagu Cepet banget Coba-coba Sekarang Coba ya Coba Titanic Oh iya betul Oh iya betul Satu Nggak Iseng aja Gue Berseru aja Gue iseng Tapi lagi Lancarnya lagu Sunda Coba-coba lagu Sunda Nih Dadali Gara-gara Gara-gara nya kan Kemarin kan Abis sponsor itu Belajar lagu itu Di SMM Sekolah Musik Joget dong Gara-gara Gara-gara Sejeng Pambatuk Nanya Lu Ya ini lagi Gimana Senter lagi Oke Kak Ante Penasaran nih Sudah ciptain lagu ya Coba Coba Oh ada piano di atas Sambil piano ya Ini pianonya juga Ini juga Piano apa Piano biasa Electric 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 Apa-apa Kalau enggak Saya beli dulu Sekarang Grand Portable Grand Portable Piano Ini sih maunya beli Flood baru Oke Piano udah ada Ini Flood baru Enggak Ini Flood Ini Flood ini kan ada tingkatannya Students Intermediate Profesional Ini masih student Murid Kalau mau pindah ke Intermediate Atau ke Profesional Jauh banget Kalau Airfon udah Profesional Tapi suling bambu Suling bambu Tepetowet Tapi suling bambu susah loh Kadang-kadang suling yang ular itu loh Atau kemudian jangan kuipin Terlihat Terlalu Terlalu Ya karena beda bahan sih Beda bahan sama suaranya beda Tapi caranya beda juga dong Caranya sama Oh iya Tapi Kan dia upgrade kan Jadi suaranya lebih bagus Cuma kalau suling ini Setiapnya ke samping ya Itu kan tipnya ke depannya Ada juga yang samping juga Oh ada Kok yang depan itu yang Sunda Tapi kalau Salannya gak hidup loh ak Beda dikit tuang Kalau hidup Pokoknya Harus tepat gitu ya Harus tepat Kemarin waktu online Bunyi Ya bunyi Cuman bunyi Tapi gak ini Kan susah Rusak kayaknya Aku dulu soalnya dia begini Oh gitu Oh Aku gak ngerti awalnya Kita juga gak ngerti Bicara neranginnya Oh iya iya Disangka rusak Karena online Belum secara langsung Udah kan nyerah Tapi dia kayaknya nih Jadi dia Megangnya sama gini Tapi nadanya bisa beda Kayak Itu beda Oktavnya Itu merah Tadi dia perlenggaran Ini tek 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 Itu apa Itu apa Mau ketemu piano Yuk 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 Nah ini kok kulitnya tuh Yang kemarin Ini kulit besar gini Ini kulit grandong Oh iya Itu besar gini Kursinya lebar banget Buat kenang-kenangan Buat kenang-kenangan Nih mumpung ada Atra Gimantra Udah bener itu Bener kok Mau ngapain? Coba Kita tes Putri Untuk menciptakan lagu Secara dadakan Oke Tentang apa ya? Tentang Burung-burung di aviary Nah Kalau di sana lama Lagunya panjang Oh gitu Jadi kalau si tes Dia lagunya akan tebang Oke Jadi di Di aviary Banyak burung-burung Berterbangan Mereka tuh disitu bertelur Menetas Belajar terbang di dalam sana Sampai akhirnya Mereka nanti akan Dilepaskan di alam Bebas Burung-burung di dalam Berkembang biak Bertelur menetas Dan lain-lain Belajar terbang di situ Dan lain-lain Ketika sudah siap Akan dilepaskan Ke hutan Ke gunung Di alam Supaya lebih bebas lagi Ada kisah Tentang sempurna Burung terbang Sayap terkembang Bebas Bebas Mengangkasa Mereka tumbuh Dalam cinta Dalam kasih Sayang Sampai nanti Tumbuh Terbang yang tinggi Burung Terbang yang jauh Mengangkasa Lihat sayamu Yang terbentang Indah Kau ajarkanku Makna kebebasan Kau ajarkanku Makna impian Oh burung Terbanglah yang tinggi Keren 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 Aduh Gimana Atra Lu kan ketemu Banyak banget Posisi Jadi mas Atra ini tuh Apa sih Ketemunya banyak Posisi Menangani Banyak-banyak Penyanyi-penyanyi juga Betul ya Betul Lihatnya gimana Gue speechless Ini gue gak bisa Ngomong apa-apa Ini bagus banget Tiba-tiba Bisa bikin lagu Bagus Notasinya sweet banget Liriknya juga Bagus banget Sat sekali jalan loh Gak ada Ini luar biasa loh Jadi kalo misalnya Abis bikin kayak gini Kan derekam Kan potret rekam nih Misalnya Terus nanti kalo potret dengerin lagi Liriknya tinggal disempurnain Tapi ini luar biasa loh Sekali jalan Thank you Oh Gue gak tau Coba-coba Sekali lagi Coba Atra Indah lagi Iya Lagi ya Sekali lagi ya Coba-coba Dia seneng kalo dikini ya Putri Terasa ya Apa Senengnya hari ini Berjumpa sama Airvan Masa gitu doang Gak apa-apa Gimana coba Coba Seneng hari ini siapa Putri ketemu gue Putri ketemu airvan gitu Tunjukkan dalam sebuah lagu Perasaannya apa gitu Oh senengnya hari ini Ku bertemu Kak Irvan Yang ganteng Yang lucu Yang membuatku tersenyum Kak Irvan Aku seneng sekali Kan ku ingat hari ini Sampai nanti Ku harap Kak Irvan juga seneng ketemu aku Karena aku Bahagia Biasa kan Keren 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 Aduh Coba deh Lagu yang Titi DJ versi Leodra Tapi pake piano bisa Sang Dewi Sang Dewi Gimana kualitas 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 Kualitasnya bagus banget Produksi suaranya Diafragmanya Segala macemnya Napasnya Semua Stabil Luar biasa Pernah belajar vokal gak sih Otodidak Buset Otodidaknya begini Berarti gift ya Dari Allah gitu ya Tapi kalo misalnya Ketemu-ketemu Sisi Syari Oh iya Dia sangat suka berbagi ilmu Dan Aduh Tadi Bu Titi ketemu aja Sampai Bu Titi Nyesuk ya Rasanya luar biasa Ketemu Bu Titi dimana Tadi di acara Oh di acara Ini gue curing dari Dari TV Dari TV Nunggu kereta Yaudah ke tempat gue dah Ya udah lama juga pengen main-main ke Joglu Iya 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 Biasanya Mau bikin lagi-lagi Enggak Ini apa Backshown-in Oh backshown-in Oh ala-ala ini Talkshow Aduh Titi lagi Lagi ya Lagi ya Tadi kan tentang burung Tentang ketemu aku Tentang sekarang sedih ya Sedih-sedih-sedih Jadi Sedihnya mau minor atau minor nih Mayor-minor itu gimana sih maksudnya Minor itu Ini mayor Susah jelasinnya pokoknya minor aja Ini minor aja Sedih lagi Oke Ini minor Minor aja minor Jadi gini Jadi gini Ini kisah nyata ya Kan kamu udah Tanggal 2 September Ngeluarin lagu tentang Kehilangan kakek Bapak dari Mama Jadi 5 tahun lalu Aku kehilangan Bapakku juga Sakit Dibawa ke rumah sakit Tapi ketika di rumah sakit itu Abang itu minta pulang 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 Tapi aku sebagai anak Maunya Apa Di rumah sakit saja Supaya mendapatkan Perawatan yang maksimal Sampai pada akhirnya Meninggal di rumah sakit Tapi sampai titik ini Masih ada penyesalan Kenapa tidak mengabulkan permintaan Hanya untuk pulang saja Mungkin itu menjadi permintaan terakhir Yang membahagiakan Apa Mungkin Meninggal sama meninggal Tapi mungkin apa Lebih bahagia ketika meninggal di rumah sendiri Bukan di rumah sakit Cukup Ku Tetap langit Terasa Berbeda Tanpa dirimu di hat Di sisiku Tanpamu Di sampingku Sekian lama Ku denganmu Merangkai kisah indah Tak pernah terbayang Tak pernah terbayang Jika kau pergi Tinggalkanku Sendiri Kini hanya rindu Yang bisa aku ungkapkan Penyesalan yang belum sempat tersampaikan Aku rindu pada dirimu Dan bila nanti Waktu izinkan kita Tuh kembali Ku kan selalu menanti dirimu Untuk ada Untuk ada Memerku Nangis Kamu pikir aku nangis Tuh 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 beda, abis yang ke-2 September itu kan yang tadi kalau yang ada lagi, tapi ini belum rilis, jangan ya, jangan ya jangan nanti bingung aduh, aduh aduh, agaknya gue sampai sesek banget kekuatan sebuah lagu ya tapi pembawaannya dia itu yang bikin kita hanyut cara dia, apa namanya, menyampaikan lagu feelnya luar biasa, dari hati banget makanya nyampe ke hati kita luar biasa kalau dia asal nyanyi gak bakalan kita segini kelebihannya rasa kamu tuh rasa oke udah jangan sedih-sedih, sekarang lagi ya dong yang bagus, yang bagus gini gini channel The Hakims apalagi nih? oh, sekarang lagi aja youtube youtube The Hakims itu kan ada tentang binatang, ada tentang manusia ada tentang keluarga, anak-anak alam, segala macem semuanya tuh kerja keras untuk menampilkan tayangan-tayangan yang bagus beredukasi walaupun capek tapi sedih lakukan oh, tadi sama kayak lagunya kak yang gue bikin di mobil oh iya 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 masih inget gak? lupa kerja keras kerja keras kerja keras dari pagi terus-terus tapi kalau gak kerja bete ya itu, itu sebaikan khawatir juga kayak gitu untung udah di rekam ya saya muter tadi udah nanya gitu lupa abis ini coba bisa seriak, heboh, kerja keras semuanya untuk mengampilkan sesuatu yang terbaik untuk semua orang beda lagi ya oke tar ayah tar semuanya ngomong aja oh iya iya dia gak mau ditunggu dia gak mau ditunggu ya gitu jadi enggak lah, aku masih baper oke oke oh iya iya pertanyaan masih baper yang tadi oke oke jadikan ada puluhan orang tuh disini bekerja keras ada yang jadi kameramen jadi editor jadi keeper semua itu membuat karya bersama supaya bisa memberikan edukasi informasi hiburan yang yang positif untuk semuanya gitu di channel The Hakim banyak cerita lucu senang dan juga sedih semuanya bekerja keras menampilkan yang terbaik hanya di channel The Hakim gitu kan hehehe itu ya simple singkat ya tadi di mobil bikin lagu lupa ya itu lucu banget ya itu ada kan disitu tadi ya yaitu tentang kegiatan gue gitu-gitu hidupku selalu bahaya walau banyak yang aku lakukan itu jadi kekuatanku ku nikmati hari-hariku gitu-gitu ya kalau ada piano bisa lebih panjang lagi ada di rumahku ada piano nanti ini masih melo nih artinya masih melo gara-gara yang tadi ya kalau melo cepet nyambut hahaha tadi Aisyah minta cerita tentang LDR gitu eh kamu udah punya pacar belum sih enggak dong aku sekali gara-gara ada mama kamu kamu ngomong gitu agar ntar kalau tahu disidang juga sih hahaha enggak enggak tapi emang enggak punya tapi pernah suka-sukaan enggak enggak sih pernah pernah ada yang suka enggak enggak tahu kuperes enggak tahu atau ini kalau kamu tuh dulu jadi ceritanya ini sekalian cerita aja mamanya cerita waktu kecil kalau lomba dia soalnya bagus tapi juri-juri itu cari aja alasan supaya dia kalah dari 12 peserta dia tuh jadi juara 12 terus jadi di eh gayanya lah dikomentarin nggak penting-penting bajunya ini tuh suaranya sudah bagus pasien katanya pahles lah atau apa gitu cari-cari terus akhirnya dia itu aku cerita ulang ya akhirnya dia pas di TV ada Indonesia segera talent aku mau itu cuma sebatas supaya orang menghargai dia sebatas itu sebatas itu doang eh tiba-tiba jadi juara satu juara satu dan akhirnya mamam tuh juri-juri yang sok tahu maksudnya hanya melihat fisik hanya melihat penampilan tanpa melihat kualitas ada cerita lucunya kan tahun depan keneng lah ikutan bilang juara satu warian Nisma Putri udah kamu nggak ikut tapi sebut juara satu iya kelucukan juri-juri itu iya juri yang kemarin itu kan ngerasa bersalah mungkin terus juara satu warian saya nggak ikut aku temen saya kan gitu lagi di rumah lagi di antar di rumah atau di Jakarta aku tak lupa aku nggak lagi di situ betul nggak di situ tapi sebutin juara satu iya kenceng banget Arya Nisma Putri penghargaan terbaik nomor satu orangnya nggak ada orangnya juga hahaha udah gitu pernah dia punya temen-temen temen-temen sesama tapi tapi akhirnya berarti menyebabkan ada kamu berprestasi temen-temen seperti kamu mendapatkan tempat juga iya oke akhirnya itu temen-temen yang putri yang juara yang hape apa itu namanya yang terjual satu besok lagi juara lagi dia yang juara lagi Alhamdulillah alhamdulillah mindset julinya pun berubah akhirnya oke dan jurinya pun diganti ada yang tau alam juri terus ada lagi cerita katanya sesama peserta itu foto-foto buat di instagram pas diposting dia di crop gak dimasukin terus udah gitu pas dipoto gitu bilangnya eh baterita habis ikut dong sekarang dia yang cari iya gitu nah sekarang dia yang minta di fallback eh eh block aja block awalnya putri itu followersnya gak sampai 1000 iya yang namanya juga awal bikin banget aja tapi hebatnya lagi yang kesel tuh emaknya putrinya santan putrinya kan? iya ungkapkan rasa itu dalam sebuah lagi dilecehkan diremehkan hanya kamu tekat ingin pembuktian ada lagunya tapi belum rilis banyak banget lagu banyak banget dia itu lagunya ada lagunya udah 24an jadi putri tuh udah bikin lagu 24 lebih ini kan nambah lagi sekarang kemarin tuh sebelum kesini nambah lagi nah itu belum dirilis ada juga tentang diremehkan dikecewakan intinya tuh titikannya gini diremehkan dikecewakan sudah biasa aku sendirian gitu dikit-dikit lah gak boleh ya? dikit-dikit-dikit refnya aja sedikit sepotong dikit banget boleh gak ma? dikit aja kalau ada yang sama kayak gini berarti ngibu awas dulu refnya aja ya 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 nah Aisyah nah Aisyah sini eh udah nyipet lagu 5 lagu tadi nih Aisyah tuh mumpung ada kata-kata Aisyah mau aku suruh kemarin lagu lagi dikit-dikitnya Aisyah tadi bikin dua putri ah dikit-dikit aja nih di bangsa awal surat ini kan halwa dikit coba-coba isya bikinnya bahasa Inggris bahasa Inggris nanti sama putri diindonesiakan jadi nanti bikin dua versi versi Inggris sama versi Indonesia eh putri juga baca korangnya bagus banget dikit surat apa? Aramah Aramah beberapa ayat Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah